ini adalah adalah kumpulan respons maksimum dengan frekuensi alami atau periode alami parameternya bisa frekuensi atau periode alami yang bervariasi akibat satu beban yang sama satu beban umumnya gempa karena ini munculnya pertama kali gempa jadi tapi sebenarnya aplikasinya bisa dengan beban apa saja jadi kata kuncinya disini yang pertama adalah dia respons maksimum strukturnya HDLF sesuai dengan yang kita bahas sekarang dengan frekuensi alami atau periode alami yang bervariasi jadi strukturnya macam-macam akibat satu beban bebannya satu tempatnya cuma satu kalau tempatnya tanah-tanahnya cuma satu strukturnya macam-macam ada satu struktur punya omega n sendiri disini kemudian ada satu struktur yang lain punya omega n yang lain ini omega n1 omega n2 dan seterusnya sampai omega n yang ke n satu beban ini kalau gempa kalau enggak ya beban yang lain tt yang sama misalnya beban itu juga bisa jadi kalau ada beban begini beban yang meningkat kalau mau disingkat jangan turun terus diam saja dikenakan struktur ini dikenakan struktur yang lain ini lain yang kedua ketiga dikenakan strukturnya di masing-masing ini kita ambil maksimumnya jadi ini U1 max satu ini karena struktur pertama dari sini kita hanya ambil maksimumnya juga U2 max ini seterusnya sampai U1 max akibat buban ini ada maksimumnya maksimum itu nilai terbesar entah positif atau negatif U1 minus itu hanya arah kiri atau kanan kalau gerakannya lateral jadi kita biasanya ambilnya maksimum-maksimum absolut dari nilai perpindahan absolut kemudian di ambil maksimumnya bisa plus-bisah minus yang positifnya nah ini semua di plot dengan frekuensi dengan frekuensi omega atau periode yang tergantung salah satu karena ini bisa belak-belak dan di sini adalah 2 max ini adalah respons dari sini 1 max omega n-nya sekian jadi omega n-nya ini respons maksimumnya di situ yang keduanya omega n-nya disitu maksimumnya segini misalnya lalu ada lagi yang berikutnya omega n-nya sekian respons maksimumnya segini omega n-nya segini lagi maksimumnya disitu nah kalau ini cukup banyak dan cukup rapat ini bisa disambungkan kalau datanya cukup banyak ini kita bisa sambungkan dan inilah yang kita sebut sebagai respons spektrum spektrum respons dari struktur kita terhadap satu beban yang sama nah cara membacanya kalau ini sudah diperoleh cara membacanya adalah bagian kalau kita ingin mendesain struktur terhadap beban ini yang mana aja yang ini atau yang ini yang spektrum yang kita sudah punya maka kita ingin struktur kita berada di di tempat dimana responsnya rendah karena ini kan frekuensinya sesuatu yang bisa kita atur dari struktur kita kalau kita sedang mendesain ini sudah dibuat duluan aja bikin aja yang banyak ini kan teoretis bisa omega n nya sekitar yang kecil makin lama makin besar makin lama makin besar misalnya bagaimana respons strukturnya bisa tertentu pasti ada yang tingginya di tempat yang lain mungkin enggak kalau kita sudah dapatkan ini kita bisa desain kita akan berada di tempat yang sesuai atau sebaliknya kalau struktur kita tidak bisa tidak bisa diubah misalnya propertinya ya kita harus desain supaya dia kuat menerima misalnya kita harus berada di sini rekesinya moga mau karena ketakuan dan masanya tertentu dan tidak bisa diubah ya kita harus desain supaya dia mampu menerima perpindahan sebesar ini nanti kita belum melanjutkannya ke gaya setelah dirai semua perpindahan ini akan bisa diterjemahkan menjadi gaya pada struktur ini adalah respons spektrum respons spektrum itu bisa perpindahan dalam bentuk perpindahan maksimum karena respons struktur kita perpindahan tapi bisa juga kecepatan atau percepatan jadi umumnya satu diantara tiga itu jadi respons spektrum itu bisa T dengan 2 max bisa juga T dengan 2 double max jadi kecepatan maksimum bisa juga dengan percepatan maksimum sekali menjalankan ini kita bisa dapat semua karena kalau kita sudah dapatkan respons dari perpindahan kita bisa cari perkecepatannya kalau kita pakai ODM45 seperti di awal tadi dua-duanya dapat perpindahan dan kecepatannya dapat tinggal cari maksimum saja untuk setiap respons itu tadi jadi dapat mengupload yang atas ini yang perpindahan juga bisa mengupload yang kecepatan lalu masukkan kembali ke perjamanan graf bisa plot yang percepatan jadi tiga-tiganya bisa dibuat sekaligus nah ini kalau ini perpindahan biasanya disebutnya grafik ini disebutnya spektral displacement displacement atau SDG SDG kalau ini spektral velocity SP kalau grafik ini spektral acceleration SA jadi respons maksimum itu bisa diplotnya kecepatan bisa perpindahan bisa percepatan dan kalau kita harus membuatnya juga sekaligus tidak perlu analisis yang berulang-ulang kita akan dapatkan ini semua terima kasih Terima kasih.